harapan kepada teman-teman petani muda aja mas apa ya lebih semangat dan jangan takut mencoba mas karena kalau kita enggak mencoba itu enggak akan pernah tahu hasilnya mas kita mencoba organik pasti tahu hasilnya tapi kalau belum mencoba kok sudah menilai organik seperti ini seperti itu enggak akan pernah ketemu mas yang penting bagi petani muda yuk mari mencoba budaya organik saran saya untuk pemerintah apa ya kami-kami ini pelaku pesawat pangan organik ya apa ya dikasih lebih kepercayaan atau dikasih apa semacam kayak program khusus jadi kita menjalankannya juga ada support dari pemerintah itu jadi semangat mas saya Bambang Sadono saat ini saya sedang berada di Soto Kemiri Pak Rasti Tarsan di Kota Padi ini Soto terenak Soto Kemiri terenak karena di desa Kemiri di desa Kemiri dan masaknya pakai Kemiri kita belum ke pati kalau belum mencoba Soto Kemiri terima kasih saya Bambang Sadono Inspirasi untuk Bangsa Inspirasi Jawa Tengah dan Bangsa TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Salahuddin Surya di Kanal Inspirasi Jawa Tengah mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi motivasi dan edukasi saat ini kami sedang membuat serangkaian wawancara mengenai dinamika pertanian organik khususnya yang ada di Jawa Tengah saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Miftahul Fuad Sarjana Ekonomi Islam Ketua Gabungan Pertani Organik Gupon Sekar Langit apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas Alhamdulillah untuk mengawalnya mungkin bisa diceritakan Pak latar belakang pendidikan Bapak kemudian apa sejarah terbentuknya Gupon Langit ini Monggo baik terima kasih izinkan memperkenalkan diri nama saya Miftahul Fuad STI saya selaku dari ketua Gupon Sekar Langit apa itu Gupon? Gupon artinya Gabungan Petani Organik kami berada di Desa Telogorjo Kecamatan Grabak Kabupaten Magelang Jawa Tengah kami berdiri tahun 2014 tahun 2014 berdiri kemudian 2016 mendapatkan sertifikasi organik dari Lesos Mojokerto latar belakang saya dan teman-teman mendirikan Gupon waktu itu tahun 2011 kebetulan saya lulusan S1 Perbankan Syariah tahun 2010 waktu itu namanya anak muda Mas pulang dari kampus kan ini mau ngapain gitu loh mau kerja apa masa lulus langsung jadi pengangguran kan tidak mungkin terus kemudian kita kumpul nih teman-teman yang seumuran itu kumpul kira-kira apa nih potensi wilayah kita yang bisa kita kelola ternyata kita cek kiri kanan itu banyak petani-petani senior yang mereka bertani organik bukan karena ikut-ikutan semata gitu Mas biasanya kan ada kelompok ataupun petani yang ikut program organik itu karena adanya program mau dapat bantuan lah mau apa mau apa kan gitu kebetulan juga di tempat kami kita lihat kiri kanan kita kok banyak yang bertani organik gitu loh kita coba lebih jauh melihat potensi oh ternyata organik seperti ini seperti ini terus kita mencoba mencari tahu kendalanya apa salah satunya ya berhubung mereka sekedar tanam aja mereka enggak berpikir tuh harganya harus lebih mahal atau seperti apa mereka belum berpikir sejauh itu tapi yang paling poin adalah dinamika waktu itu juga di internal kelompok kami kan lagi-lagi petaninya itu mau tanam organik mau enggak organik itu ya masih mohon maaf ya waktu itu 2011 itu penjualannya ditebas paham kan ditebaskan sistem apa hijon jadi seribu meter taruh lah waktu itu 1.500.000 jadi mau padunya organik mau enggak organik itu kayak gitu mas dipukul rata gitu ya namanya petani kampung kan seperti itu ini kok sayang gitu loh nah kebetulan bapak saya itu kan punya usaha penggilingan padi Pak Coba yuk teman-teman kita kumpul yuk waktu itu ya belum ada kupon sih tahun 2011 itu besarnya 2014 kita identifikasi lahan ada berapa sih lahan organik di kecamatan kita waktu itu ada sekitar 40 hektare mas lumayan ternyata satu kecamatan itu kita kumpulin petani-petani dan lahan yang sudah organik itu sudah segitu terus waktu itu 2016 kita melakukan proses sertifikasi terkumpul 116 hektare 2016 116 hektare itu terdiri dari 8 desa kenapa kami memilih apa ya berkelompok tidak hanya satu dusun atau satu desa karena apa ya kita mengedepankan sistem pertanian kawasan kalau kawasannya luas itu kan SDM nya juga jejaringnya mudah mas banyak yang mudah-mudah kita bisa ajak yuk lahan nya juga banyak pilihan ibaratnya kan juga semua lahan itu kan secara standar langsung masuk begitu aja ke SOP organik kan tapi dengan lokasi yang banyak luas itu kita bisa memilih sekiranya ini mau mendaftarkan lahannya layak enggak bagaimana kontaminasi sekitarnya bagaimana apa ya resiko sekitar seperti apa kalau kalau lokasinya luas atau apa ya banyak pilihan desanya kita lebih lebih apa ya lebih kontrolnya lebih enak jadi kemudian sekarang ya tahun 2022 kemarin tahun 2021 kita sudah memiliki lahan 268 hektare yang terdiri dari 855 petani saya Bapak Saturno saya sekarang sedang di desa kenteng cepu di warungnya bunur spesial cendir cendir ini adalah ikan paling enak di dunia yang hanya ada di pengawan solo jadi orang belum dikatakan pernah kecepu kalau kalau belum pernah makan cendir datanglah ke warung bunur di desa kentong kentong cepu ada yang digoreng ada yang di garang asem sampai ketemu di kentong cepu itu sudah dapat sertifikasi semua sudah sudah kita ada 27 poktan poktan itu kelompok tani terdiri dari 11 desa ada 555 eh 855 petani itu 268 hektare 2021 kemarin untuk 2022 kita masih menunggu surveillance besok bulan Oktober kemudian ini Pak bagaimana kalau ada petani yang ingin menjadi anggota kupon sekarang mungkin apa saja syaratnya jadi gini Mas kami kan dari awal menyampaikan untuk kita adanya kelompok ini bukan karena serta-merta ikut program semata meskipun waktu itu tahun 2016 kita dapat sertifikasi kita mengajukan lewat dinas pertanian Kabupaten Magelang 2019 kan kita sudah mandiri karena sertifikat itu kan 3 tahun sekali habis kalau anggota yang ingin tergabung adalah murni yang ingin berusaha di bidang organik tidak hanya sekedar mohon maaf ikut-ikutan aja begitu terus yang penting nanti saya masuk sertifikasi saya nanti dapat istilahnya dari apa untuk kami murni mengedapankan pertanian organik ini menjadi usaha usaha yang secara keberlangsungan itu bisa terjaga dan petani tinggal kalau mau bergabung tinggal mendaftarkan ke kita yang jelas satu syaratnya dia punya lahan baik baik dia lahan sendiri atau lahan penggadap petani seperti itu kemudian mendaftarkan dirinya di ICS kami di internal control sistem kami untuk masuk menjadi calon anggota begitu mas saya Hati Zepeno saya selamat dan sukses pada bangsa tv yang bulan Mei kita berusia dua tahun bangsa dono dan bangsa jenglar semoga terus sukses mengelola channel youtube inspirasi capetana inspirasi untuk indonesia dan terutama dari visi parusa mudah-mudahan bangsa tv tetap mampu mengawal perjalanan bangsa indonesia menjadi lebih kemudian ini Pak tadi yang awal kritis merlibatkan banyak petani muda atau yang bisa disering kita sebut petani milenial itu bagaimana perannya Pak jadi cara mudah gini Mas konsepnya rata-rata saya kan juga anak petani ya Bapak saya mohon maaf sudah tua mau gak mau yang neruskan kan anaknya nah ketika kita apa ya lewat kegiatan dinas lewat kegiatan penyuluh pertanian dikumpulkan dalam satu forum kami selalu meminta kepada pengurus yang lain untuk lebih apa ya sekali-kali yang diundang itu yang anaknya aja jangan Bapaknya bagaimanapun juga nanti yang nerusin usaha itu anaknya tidak terus-terusan orang tuanya nah dari sedikit mungkin datang pertama ya ke kantor atau ke sekretariat main HP nanti yang kedua sudah mulai mendengarkan yang ketiga sudah mau mulai praktek ya pelan-pelan seperti itu mas kita ikuti aja apa namanya polanya anak muda itu yang jelas kita ya bukan berarti terus kita meninggalkan yang tuan tapi cuman ketika berdekatannya kita kalau mau kumpul kayak gitu kita undang yang mudah-mudah anaknya lah anaknya petani itu itu mas apakah sudah ada itu pak bukti konkretnya gitu bahwa itu peran anak muda ke kupon ini oh secara konkret usia saya sekarang 35 tahun mas 35 tahun dan alhamdulillah mulai ketua sekretaris bendahara dan beberapa pengurus yang lain kepala produksi kepala gudang benih itu semuanya masih di bawah 40 tahun semua ya mungkin nanti saya 4 tahun lagi akan ter-regeneralis setelah saya tergantikan atau apapun yang penting nanti kita ikuti sistemnya aja yang penting kita sekarang mumpung yang mudah-mudah ini semangat yuk kita apa ya maju bareng saya Bambang Satuno merekomendasikan sate rumah makan sambung rosok sate kambing muda ada gulia tongseng tangkleng ini tidak yang paling enak digerobohkan tapi mungkin sate kambing paling enak di seluruh dunia selamat menikmati kemudian ini Pak Gupon Sekar Langit juga itu mengembangkan apa Aplan pertanian di daerah di daerah ini mungkin bisa diceritakan ini berbicara tentang program Aplan dari Kementerian Pertanian perlu diketahui kami ikut program ini mulai tahun 2020 kemarin tapi baru terrealisasi karena adanya pandemi itu mulai 2021 baru mulai dimana program tersebut menyasar kepada pertanian yang ada di daerah tinggi dan kami ikut program Aplan itu untuk program pertanian padi dengan apa ya tiga kawasan yang lain jadi di Magulang itu kan ada kecamatan Sawangan kecamatan Bandungan kecamatan Tempuran dan satu lagi kami kecamatan Gerabak terus sampai saat ini progresnya bagaimana Pak mungkin atau ada kendala atau bagaimana progresnya ya sekarang untuk kegiatan dari Aplan itu kan banyak juga yang di kegiatan infrastruktur ya kayak pembangunan jalan tani pembangunan irigasi pembangunan rumah kompos pembangunan lab hayati pembangunan apa RMU ya ini sudah berjalan semua di kecamatan Gerabak ya tahun 2021 kemarin untuk kendalanya mungkin cuaca sih mas ini cuacanya hujan kayak gini banyak sekali kegiatan yang apa ya bukan tertunda sih tapi betul-betul ekstra hati-hati karena berkaitan dengan infrastruktur untuk yang pelatihan juga sudah mulai berjalan pelatihan terus pengembangan SDM sudah mulai berjalan juga mulai bulan ini mas saya Bambang Sadono sekarang sedang bersama dengan Haji Iksan Haryanto yang mendirikan dan mengembangkan kopi cangkir lelep di Rembang juga bersama dengan Mbak Vera Damayanti yang memimpin langsung kegiatan kopi cangkir lelep ini ini kopi paling terkenal di Rembang dan sekitarnya jadi mudah-mudahan siapa saja yang berkunjung ke Rembang bisa mencoba kopi cangkir lelep kemudian dengan lahan yang luas tadi Pak produknya apa saja yang sudah bisa dihasilkan perlu diketahui di Skarlangit di Gupon Skarlangit itu sertifikasinya kita ada empat ruang lingkup yang pertama padi yang kedua sayur yang ketiga palawija untuk yang padi itu ada empat varietas padi IR64 atau padi putih kayak jenisnya itu kemudian padi mentik wangi susu khas magelang kemudian padi merah dan padi hitam untuk sayuran itu ada empat belas mas palawija ada jagung alhamdulillah itu berjalan semua mas terus pemasarannya bagaimana didistribusikan kemana jadi gini mas mau naik pemasaran pada dasarnya kan kita ikut yang mau beli kita kan punya lahan kita punya petani nah ketika ada pesanan baru kita tanam contoh kayak kita sampai tanam empat belas macam sayuran itu ya murni permintaan pasar contoh ya sayur itu kita kirim ke salah satu perusahaan makanan bayi nice food itu itu kami yang supply itu kita kirim tidak hanya dalam bentuk sayuran segar tapi kita proses juga di sini dalam bentuk tepung sayur itu sudah rutin ya Alhamdulillah sudah empat tahun ini berjalan beras juga gitu mas beras juga tidak hanya sekedar kita jual dalam bentuk apa ya namanya beras saja tetapi kita itu apa kita proses beras menjadi beras yang tepung itu mas kalau kalau kita cuci kita oven kita tepung itu menjadi nilai tambah juga mas buat pengelola di Bukun Sekar Langit saya Sasongkotejo mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Bangsa TV dan kanal Youtube inspirasi bangsa dan inspirasi Jawa Tengah yang dikelola oleh Bambang Sadono Bartawan Senior semoga sukses dan semoga mendapatkan respon atau mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia untuk beras ini Pak ini kan sudah memasok untuk KFC terus bagaimana dengan pasar luar negeri Pak ekspor apakah sudah mulai mengarah kesan untuk ekspor sebenarnya sebelum COVID melanda itu kita sudah pengen waktu itu sebenarnya sudah dapat pasar dari Timur Tengah tapi kendala COVID pengirimannya itu mahal waktu itu lagi mau kirim perdana tidak jadi mas karena pengirimannya mahal akhirnya sampai sekarang belum sempat kita tidak lanjuti mas karena kita perlu nata ulang lagi yang dulu sudah kita siapkan lahan petaninya macam-macam itu akhirnya sekarang 2 tahun berlalu ini kita lagi mau apa ya kalau orang Jawa proses kembali timi semoga cepat realisasi amin amin kemudian ini Pak menurut Bapak bagaimana apa apa kelebihan dan keuntungan bertani organik ini daripada yang konvensional saya ceritakan yang disekar langit aja mas ya yang pengalaman kami kalau kalau petani mau bertanam organik insya Allah mereka dapat kepastian penjualan mas kepastian harga satu lagi kepastian pembayaran jadi mereka pasti bisa menjual ke kami pasti kami hargai dengan harga yang sesuai kontrak kesepakatan itu buat petaninya ada kontrak ini ya ada ada kontrak kemudian untuk yang apa ya kami selaku pengelola kami juga dengan organik ini menjadi apa ya keunikan produk sendiri mas kami mempunyai produk yang organik apa ya punya harga yang pasti juga mas biasanya harga organik ini kan harga khusus itu harganya kontrak kami dengan pelanggan kami juga harganya kontrak terus naik turun jadi kami fokusnya petani kami cuma tanam fokus kami gupon sekarang selaku pengelola paskapanennya dan pengemasan fokusnya cuma itu di link emas jadi semuanya tenang saya Bambang Sadono sekarang sekarang sedang berada di kuliner ayam bakar yang paling terkenal di Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blura ini namanya Bu Jami kulinernya adalah ayam bakar dan ayam goreng ibu ini luar biasa pokoknya paling top markot top di sini jadi kalau kita mau wisata ke Waduk Greneng ini juga salah satu obyek wisata yang terkenal di Kecamatan ini jangan lupa mampir di ayam bakar ayam goreng bu jami pokoknya luar biasa maknyus katanya betul saya kira mari kita coba bisa dipastikan itu ya Pak harganya stabil dan penyerapannya jelas ya harganya stabil mas kalau mohon maaf non organik ya konvensional itu kan harga pasarnya naik turun naik turun kan kita mau tanam aja kita sudah berani menyampaikan ke petani tarulah padi IR64 silahkan tanam IR64 kita kontrak harga 5 ribu nanti begitu panen ya kita harganya 5 ribu atau padi hitam kita kontrak 6,5 padinya GKP ya atau padi merah 5,5 ya nanti petani tinggal tanam saprodi tinggal ambil dari kami saprodi itu mulai benih pupuk ya nanti panen sudah kita ambil tinggal nanti sistemnya dulu ambil saprodi berapa tinggal kita potong di belakang dan mereka tidak lagi tergantung ke penebas mereka akan jual kiluan sudah jelas kemudian ini Pak permasalahannya selama ini apa saja baik dari proses produksi proses pemasaran atau bagaimana mobo jujur bagi kami ya Gupon Soekar Langit berhubung kami melayani apa ya konsumen hurika mas hurika itu hotel industri terus industri ya itu kan pembayarannya tempoh lama mas satu bulan paling cepat kendalanya kadang permintaan tinggi permintaan tinggi terus kadang kendala pembayaran telat itu kadang kita permodalan kita mas yang apa namanya benar-benar kita harus punya manajemen sepatkan kita punya harus punya manajemen stok kita harus punya apa ya istilahnya petani berapa nanti yang akan apa namanya bisa ngirim suplai dengan jumlah tersebut itu kita harus benar-benar modal itu kita persiapkan mas nah selama ini permodalan kita yang kita lakukan ya kita ya mau gak mau mohon maaf kita kerjasama dengan perbankan mas seperti itu dan tentunya ketika kita mau tambah modal kan gak semudah juga harus menutup yang lama binom lagi itu yang mungkin dari tahun 2016 kendalanya itu mas kalau di prosesnya gak ada maksudnya proses tanam atau nah ini proses ini gini mas alhamdulillah dari program tadi yang jenengan singgung program Aplen ya itu tahun kemarin kita dikasih alat vertical dryer RNU dan mesin penyosok beras ya yang modern ya itu tidak lagi menjadi kendala sebelum 2021 bener-bener kendalanya kompleks mas waduh kita musim hujan ya ini ini udang salah mongso kalau orang bilang kemarau tapi hujan wah nangis mas panen gak bisa ngeringkan itu ngeri mas sekarang alhamdulillah sudah punya vertical dryer kita bisa ngeringkan terus kendala di lapangan alsin berupa traktor juga banyak sekarang yang alhamdulillah diberikan pihak dinas pertanian ataupun kementerian pertanian ke kelompok kami jadi kendalanya sudah sedikit berkurang cuman masih kendala di itu mas tadi cuman itu kaitan apa ya permodalan yang bagaimana punya manajemen stok bagaimana untuk wah apa ya kita kan juga nota tertinggal di perusahaan banyak mas nah itu yang padahal waduh belum bayar kita sudah harus kirim lagi ya itu yang bikin lumayan pusing mas saya Bampang Sadono saat ini saya sedang di Kubuk Botok Ayu wisata kuliner Winong Kabupaten Padi silahkan datang ke sini di pondoknya Bu Erna Botok Ayu menyajikan makanan-makanan Jawa tradisional gitu ya ada 40 menu ada 40 menu di sini jadi luar biasa jangan jangan pernah kepati kalau tidak mampir di Botok Ayu terima kasih saya Bapang Sadono dari inspirasi Jawa Tengah inspirasi untuk bangsa dan bangsa TV berarti pemerintah sangat mendukung sekali sejauh ini luar biasa mas peran dari Kementerian Pertanian Dinas Pertanian luar biasa ya baik Dinas Pertanian Provinsi ataupun Dinas Pertanian Makbelang Provinsi luar biasa untuk alsin kelembagaan kita disupport penuh ini karena apa ya kita juga program program khusus program unik kalau namanya organik masih belum semua kelompok yang sudah punya sampai izin sertifikasi juga terima kasih pokoknya luar biasa kepada Kementerian Pertanian Dinas Pertanian ini luar biasa ini ini kan sudah banyak yang terjun ke pertanian organik kemudian menurut Bapak bagaimana peluangnya ini Pak para petani khususnya di Jawa Tengah untuk menjadi pelaku petani organik peluangnya kalau kita bicara pasar ya masih terbuka lebar mas kalau pasar organik di Indonesia ini kan sebenarnya banyak yang yang apa namanya yang butuh tapi banyak juga yang tanam organik belum ketemu saja rata-rata kadang kalau ketemu harganya yang gak masuk mau gak mau apa ya kayak kelompoknya udahlah bisa jualan mahal-mahal yang penting petaninya dapet pengurusnya dapet dalam arti gak rugi ya pengelolaan gak rugi petaninya juga harganya lebih apa ya lebih mahal sedikit daripada yang konvensional itu berjalan mas tapi kadang yang bikin kelompok belum bisa segera berkembang karena mungkin mas mohon maaf ya kalau saya nyikapi harganya masih terlalu tinggi untuk produknya jadi kalau harganya mungkin ya sedikit lebih mahal aja daripada yang konvensional itu pasti laku mas pasti luar biasa karena ya mohon maaf ya beras organik dimasak pagi ini besok pagi masih oke mas berasnya sehat tidak ada kimia tidak ada pesticida dengan jaminan seperti itu pasti kok pelanggan itu beralih satu lagi mas kalau pelanggan kami ada yang restoran ya maaf restoran kan itu dulu sebelum menggunakan organik mereka cerita paling satu kilo itu 8 sampai 10 porsi satu kilo beras ketika pakai organik bisa tembus 12 porsi mas bisa dibayangkan aja satu porsinya 5 ribu itu selisih 2 porsi sudah selisih 10 ribu kan mereka jualnya nah itu mas jadi peluangnya luar biasa jadi saya saya juga meminta kepada pelaku usaha kuliner nih pakai beras organik pagi masak sampai malam pun masih masih layak terus nasinya juga melar berasnya mohon maaf berasnya juga melar jadi biasanya cuma jadi 10 porsi pasti lebih bisa jadi 12 porsi selisih 2 porsi aja kalau porsi 5 ribu kan malah berasnya jadi murah banget seperti itu mas saya Bambang Sadono sekarang sedang berada di warung makan Rindu Malam bersama Ibu Resmiati ini warung makan lengkap di Blora yang cukup terkenal dan masaknya enak itu ya Bu ya silakan kalau sempat ke Blora jangan lupa mampir ke Rindu Malam bukanya cuma malam hari saya Bambang Sadono dari Inspirasi Jawa Tengah Inspirasi untuk Bangsa dan Bangsa TV Mungkin terakhir Pak ada saran atau harapan baik kepada pemerintah kepada apa yang mendukung lah saran dan harapan kami apa ya harapan dulu mas harapan kepada teman-teman petani muda mas apa ya lebih semangat dan jangan takut mencoba mas karena kalau kita enggak mencoba itu enggak akan pernah tahu hasilnya mas kita mencoba organik pasti tahu hasilnya tapi kalau belum mencoba kok sudah menilai organik seperti ini seperti itu enggak akan pernah ketemu mas yang penting bagi petani muda yuk mari mencoba budaya organik saran saya untuk pemerintah ya apa ya kami-kami ini pelaku pesakapan organik ya apa ya dikasih lebih kepercayaan atau dikasih apa semacam program khusus jadi kita menjalankannya juga ada support dari pemerintah itu jadi semangat mas tambah semangat jadi bukan berarti terus nanti semuanya juga yang konvensional harus beralih ke organik ya itu mau gue pribadi lagi tapi yang sudah organik ini ini menjadi apa ya keneyata ragaman dari teman-teman petani di Jawa Tengah jadi lebih di support terima kasih ya Pak terima kasih demikian wawancara kali ini semoga bisa menginspirasi kita semua terutama tadi ya generasi milenial yang ingin masuk ke pertanian organik sekali lagi terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di Terima kasih telah menonton!